Halo guys, welcome back to my channel Kali ini aku mau bahas sedikit tentang efoliasi kulit Sebelumnya buat yang belum tau efoliasi itu apa Jadi efoliasi ini adalah proses pengangkatan sel kulit mati dari kulit kita, kulit wajah terutama Dan dia ada dua jenis efoliasi Yaitu ada efoliasi fisikal dan kemikal Apa sih bedanya fisikal sama kemikal efoliasi? Jadi untuk yang fisikal itu efoliasi yang bekerja secara fisik Misalnya scrub atau cotton pack gitu Terus kalau untuk yang kemikal ini dia efoliasi menggunakan bahan aktif Misalnya skincare yang mengandung AH, BHA, PHA itu termasuk chemicals exfoliator Nah beberapa minggu ini aku lagi rutin pakai efoliasi dengan dua jenis sekaligus dalam satu produk Kalian penasaran gak? Ya mungkin kalian udah ada yang tau produknya apa Ini dia Enfursica Clear Pad Jadi dia ini termasuk ke dalam efoliasi secara fisikal dan kemikal Kenapa dia juga termasuk ke efoliasi fisikal? Karena dia bentuknya itu cotton pad gini Jadi kita pakai satu-satu gitu permuka Terus dia juga mengandung AH, BHA, dan PHA Which is ini termasuk ke dalam chemical exfoliator Jadi kita langsung dapat dua fungsi sekaligus dalam satu produk Langsung aja kita bahas lebih lanjut si Enfursica Clear Pad ini Untuk packagingnya dia bentuknya jar gini Berbahan plastik tapi dia kokoh banget dan tebel Jadi gak murahan gitu Emang keren banget sih kalau untuk packagingnya ya Dan ini besar lumayan Terus bagian dalamnya disini kita bisa ngeliat bahwa ada si tutupnya lagi nih Buat melindungi produknya yang ada di dalam sini Kalau diperhatiin cairannya tuh banyak banget di dalam sini Ini tuh sampai kayak basah banget gitu loh Jadi satu kapas ini bisa buat satu muka dan leher Terus kalau kalian mau pakai di siku atau di dangkul atau di bekas luka gitu Mungkin bisa dipakai Kalau aku masih sisa banyak ya Nah untuk isinya dalam satu jar ini Dia isinya 30 pieces Ini bisa banget buat kalian pakai selama 30 hari Berarti gitu ya Nah dari teksturnya ini tuh liat ada teksturnya si kapasnya ini Dan super tipis jadi enak banget buat diapis Dia aplikasiin ke muka Terus karena dia bertekstur itu juga memaksimalkan Buat tak ngelakuin eksfoliasi secara fisikal Jadi semua kotoran di muka itu kerasa terangkat banget gitu Dia ada dua sisi bagian yang atas ini Ini tuh bentuknya kayak timbul-timbul gitu Tapi bagian sebelahnya dia rata Jadi kalian bisa pakai kedua sisinya Tapi menurutku lebih ampuh pakai yang bergerigi dulu Baru pakai yang rata Kalian jangan khawatir kulit kalian bakal tergores atau iritasi Karena di tekstur dari cotton padnya ini Karena ini tuh biarpun dia bertekstur Kerasanya tuh tetep lembut gitu di kulit Dan gak bakal sakit gitu pas dipakai Jadi untuk key ingredientsnya Dia ini mengandung centella asiatica leaf water Terus juga mengandung AHBHA-PHA pastinya Acetylglucosamin Melia zadiracta leaf and flower extract Tocoperol Kafein, allantoin, dan panthenol Dan dia juga mengandung rosemary leaf oil Nah and pure cica clear pad ini juga bisa dipakai setiap hari Karena dia gentle banget Kandungan AHBHA-PHA-nya itu cuma 0,02% Jadi masih terbilang gentle lah buat kulit ya Dan bisa dipakai setiap hari Selain itu produknya and pure ini Udah bepom, halal, dan dermatologi keyless tested Jadi aman banget Terus dia juga paraben free Alcohol free Silikon free Mineral oil free Fragrant free Dan aman buat bumil dan busui Jadi buat kalian yang punya masalah kulit Kayak kusam Terus warna kulitnya gak rata Komedo Atau yang kulitnya berjerawat sekalipun Ini bisa banget pake ini Nah terus kita lanjut aja ke cara pemakaian Jadi gampang banget Ini tinggal kita ambil Dan pengaplikasiannya pastikan kalian mukanya tuh udah bersih gitu loh Jadi setelah cuci muka Atau setelah bersihin muka Kalian baru bisa pake si Impure Cica Clear Pad ini Ini aku ambil satu Tuh liat Tipis ya guys Enak banget buat ngeaplikasiin ke muka Dan baunya tuh bau-bau herbal gitu loh Jadi gak ada aroma wangis sama sekali Karena dia emang dia kan fragrance free Jadi Amal lah buat kalian yang kulitnya sensitif Ini aku gosokin dulu ke hidungku Karena dia tuh sekali pemakaian udah keliatan gitu lah hasilnya Biasa kan di hidung ini paling banyak komedo ya Dan bagian sini tuh pori-poriku cukup gede Jadi gampang kotor Gampang kesumbat gitu kotorannya disitu Ini nyusapin aja pokoknya ke seluruh muka kalian Tindari bagian mata ya guys Tapi sama mulut Ini bisa juga buat nyecilin pori-pori Terus cocok juga buat kulit yang berminyak Tapi dipake buat kulit yang kering juga Gak masalah Karena dia mengaduh sentela asiatica Yang fungsinya untuk melembabkan dan syuting gitu loh Jadi Enak banget dipakenya tuh Biasanya ini aku pakein juga ke leher Cuma sekarang aku Gak usah pake ke leher lah ya Karena kan Kayak gini Itu kondisinya Guys bisa kalian lihat Ini tuh kapasnya Kayak masih kotor gitu Padahal aku ini udah double cleansing loh Triple malah Karena emang tadi habis make up-an Cuma ini udah aku pastikan bersih banget Karena udah pake misener waster Pake oil cleanser juga Tapi masih kayak gini hasilnya Kalian bisa lihat Ini tuh kayak masih kuning-kuning kotor gitu loh Gila ya Ternyata muka kita tuh sekotor itu Dalem-dalemnya Ini kan kalo kita pake ini Kita bisa ngebersihin Sampai ke dalamnya gitu kan Dan aku Coba tunjukin ke kalian Ini foto before afternya Setelah aku pakein si Sika Clear Pet ini Nah setelah aku pakein si Sika Clear Pet ini Dia kayak lebih glowing juga gak sih tuh Perhatiin deh Auto mulus lah pokoknya Nah setelah pakein Pure Sika Clear Pet ini Kalian bisa langsung lanjutin lagi Ke tahapan skincare setelahnya Yaitu toner Essence Ferum Dan sunscreen Kalo kalian pakenya di siang hari Tapi aku nyaranin kalian Pakainya di malam hari aja Sebelum tidur Atau pas mau Pake skincare malam ya Karena dia mengandung Bahan aktif AHBHA itu Yang bikin kulit kita tuh Lebih sensitif Kalo kena matahari Dan yang aku rasain Setelah pakein nih ya Yang langsung instan Aku rasain tuh kayak Ini tuh halus banget gitu loh Di bagian hidung Yang tadinya Teksturnya itu kasar Tapi ini Kerasa lebih halus lagi Setelah pake si Clear Pet ini Selain kerasanya lebih bersih Mukanya jadi keliatan lebih glowing Dan kayak lembab banget gitu kan Cetik banget Terus kayak sehat gitu mukanya Karena dia mengandung sentelah Cetika itu ya Nah buat kalian yang mau beli Bisa langsung ke official store-nya mereka Bisa lewat Instagram Ataupun lewat Shopee Dan satu jar kayak gini Dia tuh harganya Rp129.000 Dan isinya Rp30.000 Custom Pet Untuk link pembeliannya Nanti aku bakal taruh Di description box Kalian tinggal cek aja disana Oke guys Sekitu dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Thank you for watching See you in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax